Yo guys, Ra Gadget bersama Rah Krishna disini dan kali ini kita akan ngebahas laptop 5 jutaan terbaik yang bisa kamu pertimbangkan di akhir tahun 2023 Sip, kemarin udah bahas laptop 10 jutaan, 6, 7, 8, 9 sekarang kita bahas yang 5 jutaan lagi nah jadi di 5 jutaan ini juga udah gak kalah menarik ya karena dengan harga 5 juta kamu udah bisa dapet spek yang oke punya buat produktivitas bahkan kalau mau main game tipis kayak Valorant juga udah ada laptop yang bisa jadi biar kamu tau nih laptop terbaik silahkan simak videonya sampai akhir ya dan kita mulai dari list yang pertama check it out Laptop 5 jutaan terbaik akhir 2023 tiga diawali oleh laptop populer dari Asus VivoBook Go 14 E1404 FA ganteng, kenceng, hemat daya tiga keyword yang bisa mewakili kualitas dari Asus VivoBook Go ini ganteng lihat aja desainnya gak kayak laptop 5 jutaan dijamin pas pake laptop ini di cafe pasti dikira laptop mahal gak cuma itu, bobot dari Asus VivoBook ini juga udah punda friendly dengan berat hanya 1,38 kg dan tebal 1,79 cm kenceng, berkat kombinasi spek AMD Ryzen 3 7320U dengan AMD Radeon Graphics RAM 8GB LPDDR5 5500MHz dual channel dan SSD 256GB M.2 NVMe dengan spek tersebut kamu udah bisa ngerjain segala aktivitas kuliah maupun kerja kantoran bahkan sesekali main game mainstream seperti Dota 2 atau Genshin juga udah bisa ngedit video? Boleh lah buat ngedit tipis-tipis di Full HD kalau buat profesional sih, kasian di laptopnya sih jujur ya hemat daya, berkat baterai 42Wh-nya yang bisa bertahan hingga 10 jam pemakaian thanks to Ryzen 3 7320U yang memang didesain buat efisiensi alias hemat daya nah, kalau dikombo sama layar 14-inch dan Full HD-nya VivoBook Go jadi asik buat dipake marathon drakor atau film favoritmu sebenernya kalau IPS sih lebih oke ya cuman, yaudah saya ada diri lagi, ini laptop 5 jutaan untungnya, portnya udah lengkap dan sudah up to date laptop 5 jutaan terbaik akhir 2023 yang kedua adalah HP 255G8 nyari laptop paling kencang di list kali ini? HP 255G8 adalah jawabannya dengan CPU AMD Ryzen 5 5500U Radeon Graphics, RAM 8GB DDR4 3200MHz dan SSD 256GB M.2 NVMe laptop HP ini udah oke banget dalam hal performa kapan lagi kan 5 jutaan bisa dapet spek seoke ini otomatis, laptop ini jadi enak buat dipake kerja di Microsoft Office, Canva, Figma, maupun PowerPoint pas diajak mabar Valorant atau Genshin juga udah bisa tentu di settingan yang pas ya, jangan ngelunjak minta sepentokan nantar meledak oh iya, buat yang nyari layar lega, HP 255G8 hadir dengan layar 15,6 inch TN Full HD dengan kecerahan 250 nits secara ukuran udah enak ya buat dipake nonton film meski belum layar IPS cuman ya tetep oke lah kalo kita nontonnya dari depan asal jangan dari samping aja ntar burem, kayak harapan sama dia buat bobotnya masih oke lah di 1,74 kg dengan tebal 1,99 cm portnya juga udah aman dan udah ada Type C nya laptop 5 jutaan terbaik akhir 2023 selanjutnya adalah MSI modern 14 C11M si ganteng dari MSI sudah bisa kita dapetin di harga 5 jutaan bawa laptop ini ke kampus udah 11-12 kayak bawa Macbook soalnya emang desainnya kebetulan mirip atau usah gak jadi miripen ya si ganteng ini juga gak akan jadi beban punggung ya karena beratnya di 1,4 kg aja dengan tebal di 1,9 cm kalo diluarnya udah cakep, didalemnya juga cakep CPU Intel Core i3-1115G1 Intel USB Graphics 68GB DDR4 3200MHz dan SSD 512GB M.2 NVMe spek yang main aman ya buat produktivitas dan kerja intinya kalo buat ya hal-hal ringan kayak kerja tadi ini udah oke banget untuk kelas 5 jutaan kalo dipake main game ya Genshin sama CSGO boleh lah ya tipis-tipis meski belum seenak laptop sebelum-sebelumnya nah yang enak di modern 14 ini adalah layarnya 14 inch full HD dengan panel IPS akhirnya ada yang pake IPS otomatis kalo dipake sehari-hari kayak nonton Youtube, film segala macem itu akan terasa lebih asik cuma ya gak enaknya kalo ada yang ngintip dari samping sih layarnya tetep jelas aja tapi laptop mahal pun kayak gitu kan bentar kok jadi kalo mau maraton baterai 39,3Wh nya bisa bertahan hingga 7 jam pemakaian untuk nonton terakhir portnya udah lengkap dan ada micro SD card reader nya dong hu hu mantap laptop 5 jutaan terbaik akhir 2023 yang keempat adalah Lenovo IdeaPad Slim 1 biasanya ada Slim 3 sekarang cuma Slim 1 artinya lebih jelek dong no 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 karena aslinya dari segi spek Slim 1 ini diperuntukkan untuk penamaan laptop yang menggunakan Ryzen seri Gen 7 jadi secara spek nah udah oke punya AMD Ryzen 3 7320U dengan Radeon 610M graphics RAM 8GB LPDDR5 5500MHz dan SD 512GB M.2 NVMe komo spek yang nyaman buat dipake kerja tentunya ya nodding pun juga bisa main game sama keras juga oke ataupun sama kolega juga udah bisa apalagi sih yang gak dibisa dari Slim 1 ini oke becana becana ntar dipake main triple A lagi kan meledak laptopnya ya ya maksudnya buat produktivitas udah oke gitu jangan buat game triple A juga yang suka nongkrong IdeaPad Slim 1 juga udah asik berkat tebal 1,7 cm dan bobot sehanya di 1,37 kg ditambah baterai 42Wh yang bisa bertahan hingga 9 jam pemakaian bikin kamu yang ke cafe seharian tapi kerjanya cuma 2 jam gak perlulah bawa charger atau bingung cari colokan untuk layar standar ya 14 inch TN dengan resolusi Full HD portnya juga udah standar cuman ya oke lah untuk kelas 5 jutaan laptop 5 jutaan terbaik akhir 2023 yang terakhir adalah Acer Aspire 3 A31436M brand yang terkenal dengan laptop murah berkualitasnya tentu gak mau kalah dong analan mereka dengan nama Aspire 3 hadir dengan spesifikasi yang unik kenapa unik? karena cuma dia yang satu-satunya pakai Intel Core i3-N305 pada list kali ini nah suka nih sama brand yang berani beda kayak aku soalnya buat yang gak tau i3-N305 ini setara dengan i3 generasi 11 ya bahkan unggul cukup jauh dari performa multi core dan efisiensi otomatis performa Aspire 3 ini akan jadi sangat oke buat produktivitas kerja ataupun kuliah enaknya lagi power efisiensinya bikin baterai 45Wh nya bisa bertahan hingga 8 jam pemakaian spek lainnya juga oke punya grafis Intel UHD RAM 8GB LPDDR5 4800MHz dan SSD 512GB M.2 NPMI nah soal layar Acer Aspire 3 A314-36M ini hadir dengan layar 14 inch TN beresolusi Full HD dengan teknologi Acer Compute View ya itu namanya artinya udah bagus buat nonton film sama kayak laptop-laptop sebelumnya buat dipake nongkrong juga asik thanks to berat 1,4 kg dan tebal 1,8 cm terakhir portnya udah lengkap dan kekinian yo guys itu dia 5 laptop 5 jutaan yang bisa kamu pertimbangkan di akhir tahun 2023 list lengkap dari 5 laptop tadi sudah ada di deskripsi udah ada linknya juga sehingga tinggal klik doang kalau mau beli dan kalau mau support channel ini juga ya dapet komisi buat yang mau tanya-tanya atau protes segala macem silahkan drop aja di kolom komentar kita akan diskusi sehat disana oke thank you for watching dan kita akan kembali di laptop berikutnya top 15 sekalinya oke mari kita lihat terima kasih terima kasih